Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damatkat ini akan segera tercapai Amin Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas dan membahas kembali Bagaimana cara melakukan pembayaran dari PDAM Khusus dari daerah Aetra dari Jakarta Kemudian Palija Jakarta Melalui aplikasi Livin Bayi Mandiri Ya buat teman-teman yang mungkin masih kebingung untuk cara melakukan Ataupun mengecek dari tagihan PDAM khusus buat kalian Untuk yang lokasi berdomisi di Jakarta Pengguna Aetra dan Palija untuk step dan caranya Silakan kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Livin Bayi Mandirinya Kemudian login seperti biasa menggunakan username dan passwordnya Ya sampai di halaman ini kalian bisa pilih terlebih dahulu Dan lanjutkan dengan memilih ke menu bayar di atas Ya klik ke menu bayar Kemudian tinggal di scroll saja di bawah disini Pilih ke menu tanda panah ke bawah Pilih langsung ke menu PDAM ya di bagian sini Nah untuk Aetra kalian tinggal cari-cari disini Untuk Palija terlebih dahulu ya Ya Palija kalian bisa menggunakan pump Palija ini Dan Aetra kalian bisa menggunakan dari pump TPJ Aetra Ya disini kita akan mencontohkan langsung ke Aetra ya Untuk Palija nanti kalian tinggal disesuaikan Kita akan pilih ke bagian Aetra Kemudian tinggal input saja disini Nomor pelanggan dari PDAM atau pump yang kalian miliki Nah disini kalian tinggal inputkan saja Kemudian klik checklist dan pilih ke menu lanjut Untuk melihat tagihannya Kurang lebih akan menampilkan halaman seperti ini ya Ya disini muncul tagihan dan disini pastikan Selalu kalian mencukupi untuk melakukan pembayaran Dan di atas kita melihat atas nama pemilik dari pump Ataupun PDAM air tersebut Kita cek ke detail tagihan disini Ya disini muncul detail tagihan informasi dari Livin by Mandirio Untuk ID PL nya sudah muncul Dan nama si pemilik dari PDAM tersebut Muncul dengan jatuh tempoh disini pada bulan Maret 2023 Kita klik silang dan silahkan Buat kalian ingin melanjutkan pembayaran Tinggal pilih saja ke menu lanjut di bawah Dan kalian tinggal input saja pin dari Livin by Mandirio yang kalian gunakan Untuk cara mengeceknya sama Setelah kalian melakukan pembayaran Tinggal di cek saja untuk caranya seperti ini Jika muncul pembayaran sudah dibayarkan Seperti sebelumnya artinya pembayaran sudah masuk ke dalam PDAM perusahaan Begitulah untuk cara melakukan ataupun mengecek tagihan PDAM air melalui aplikasi Livin by Mandiri Kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax